Nah, bertemu kembali dengan Teddy Korean TGM Hari ini Teddy akan mencoba melakukan merangsang pohon durian yang siap berbuah Siap berbuah berarti bukan berarti telah berbuah, tetapi usianya cukup untuk berbuah Nah, apa saja yang diperlukan dan bagaimana dan berapa juga takaran-takaran terhadap obat perangsang dan jenis apa saja Nanti kita akan berbicara di dangau kita, di gubuk kita, di TBK Indah PAM Ikuti terus Teddy Korean TGM dari Kabupaten Tengah Mas Nah, kawan-kawan, seperti yang saya sampaikan tadi Ada beberapa pohon yang siap saya buahkan Karena memang ini adalah di bulan 7 dan di penghujung musim kemarau Nah, pada saat pembuahan itu atau perangsangan pembuahan yang pas dilakukan itu adalah pada musim, di akhir musim pemhujan Seperti bulan ini, bulan 7 Dan kita harapkan nanti di bulan 12 kita sudah menikmati buah durian yang kita rangsang Nah, kawan-kawan, di seluruh Indonesia, bahkan di mana saja ada berada Kepada Anda, pencinta durian Sejati di Indonesia Kawan-kawan, saya hari ini akan melakukan Bagaimana merangsang pohon durian Kemudian apa saja yang diberikan terhadap treatment ini Nah, kawan-kawan, seperti yang saya catakan tadi Bahwa dari pemeliharaan awal Artinya dari satu tahun pertama adalah kita memberikan pupuknya adalah pupuk krosok Kemudian adalah pupuk lanjutan Kemudian pupuk pemeliharaan Yang terakhir adalah pupuk perangsangan Selain daripada memang penyemprotan Nah, kawan-kawan, hari ini kita akan membicarakan bagaimana sih Merangsang pohon durian agar segera berbuah Itu yang penting Nah, kebanyakan ini adalah dilakukan oleh para pendahulu saya Yaitu adalah orang-orang yang mendahulu Menanam durian, kemudian mencoba Mentreatment agar segera berbuah Walaupun pada dasarnya Pohon durian ini, kalau sudah cukup usianya Insya Allah itu akan berbuah Tetapi kadang-kadang kita sebagai orang yang menanam Tumbuhnya saja senang Kemudian bercabang senang Bertunas senang Nah, itu yang kita sangat penting sekali gitu loh Nah, bahkan saya sendiri adalah berharap sekali Pohon-pohon durian saya Ini yang sebelah sana tuh lihat Kita treatment untuk pembuahan Nah, saat ini adalah waktu yang tepat di bulan 7 Di tahun ini Itu adalah di penghujung musim kering Nah, saya akan melakukan treatment ini Nah, pupuk-pupuk yang diperlukan itu Itu adalah Pupuk yang memang Kandungan N-nya sangat kecil Karena memang perlu diketahui bahwa Ada 13 Kandungan pupuk Di dalam Kepentingan daripada tanaman itu Pupuk itu juga dibagi ada Pupuk makro dan Pupuk mikro Nah, pupuk makro adalah Adalah pupuk yang Pembesarannya Semacam kalau dalam kita makanan Itu adalah Nasinya Nasi itu kan ada yang dari beras Kemudian ada dari mantang Dari oyek Kemudian dari Singkong Itu adalah makro Nah, kemudian ada pupuk mikronya Nah, pupuk mikronya ini adalah Kecil Tetapi memang sangat menentukan Untuk bisa Memberikan Pertumbuhan Kepada tanaman durian ini Agar lebih sempurna Diibaratkannya Tadi yang makro adalah nasi Kemudian yang mikro adalah Lauk-pauknya Kalau kita Diberikan saja Makro saja Tentunya Kita Atau diberikan nasi saja Itu kurang begitu lahap Dan begitu nafsu Tetapi Manat kala Diberikan lauk-pauknya Termasuk sambal Ikan Dan sebagainya Termasuk lalap Itu biasanya Kita akan menambah Artinya Porsi makannya Nah, dengan Adanya menambah Porsi makan Porsinya Otomatis Kebutuhan Subsidi Kepada tanaman itu Akan lebih banyak Nah, kalau lebih banyak Subsidi Yang diserap oleh tanaman Otomatis juga Bahwa tanaman itu Akan cepat lebih besar Bahkan Lebih cepat berbuah Nah, kita akan berbicara Tentang pemupukan Nah, pemupukan ini Yang saya lakukan Adalah Biasanya Itu adalah Mempergunakan Tiga jenis pupuk Pupuk pertama adalah Pupuk Ini KNO3 Hmm? Nah KNO3 ini Cukup diberikan Untuk usia yang 5 tahun itu Itu 4 sendok saja Nah, ukuran sendok ini Cukup 4 sendok ini saja Untuk Dengan air yang Saya sudah siapkan ini Nah, ini Ini sekitar 10 liter Nah, itu KNO3 Itu juga untuk perangsangan Kemudian yang kedua adalah Ini NKP MKP ya MKP ini adalah Itu Kandungannya adalah Pospat Pospat yang ini Ini adalah Pospat sekitar 52% Kemudian Kalium 34% Dan ini yang sangat dibutuhkan juga Dan N nya tidak ada Malah Nah, ini yang Diperlukan pada saat Kita melakukan perangsangan Dua hal yang tadi Artinya adalah KNO3 Kemudian MKP Itu yang dibutuhkan Tapi memang ini Belum cukup juga Karena memang Karena memang Kandungan unsur Mikronya P dan K nya Itu masih belum Sepadan Makanya ditambahkan lagi Dengan salah satu Itu juga ini adalah B Atau boron Nah Nah, tetapi boron ini Tidak diberikan Terapu banyak Kenapa? Karena boron ini Ini hanya sebagai pelengkap Seperti yang tadi Kalau Ini kan mikro Mikro itu sedikit saja Sementara kalau makro Itu harus banyak Ya kan? Dan ini mikro Nasinya sepiring Kalau sambalnya kan cukup Setengah sendok saja Itu Dan diberikan langsung Ke sini Kita akan coba juga ini Kita Dan ini mikronya Cukup segini saja Kemudian ini NKP Kemudian ini juga Sudah tadi Yang ini Kemudian kita ini Campur-sampur Nah, ini Setelah tercampur Ini Tiga unsur tadi KNO-3 Kemudian MKP Dan boron Kita campurin Kemudian nanti Kita akan Siramkan keliling Di sekitaran tanaman itu Di sekitaran pohon itu Kita lihat Bagaimana cara Penaburannya Lihat ini Nah, ini Di sekitaran saja Ini kan ini Ini Ujung pucuk Kemudian kita akan Siramkan di sini Nah, ini Barusan saja saya lakukan Terhadap durian musangking saya Yang usia 5 tahun Nah, ini adalah Proses upaya Dan usaha kita Bagaimana tanaman kita Supaya berbuah Ini adalah Ini adalah dari Sistem Atau logika Kebutuhan Daripada tanaman itu Walaupun memang Ketentuan terakhir adalah Dari Sang pencipta Tetapi kita Tetapi kita sebagai manusia Diwajibkan untuk berupaya Dan berusaha Sesuai dengan kebutuhannya Karena apa? Kita pengen suruh Berbuah Tetapi kita tidak juga Mensubsidi Mineral atau Bahan makanan Daripada tanaman itu Jelas Itu akan Jadi Mengurangi Upaya kita Nah, oleh sebab itu Ini Ini di bulan 7 Nanti kita akan melihat Di bulan 11 Artinya 3 bulan kemudian Nah, seperti yang saya katakan bahwa Dari 3 unsur tadi KNO3 Kemudian MKP Dan Boron Nanti Pada saat Nanti kalau Ini memang Kemudian berbunga Nanti pada saat Bunga itu mekar Kita akan berikan kembali Kupuk ini Dengan Kandungan Atau Dosis Daripada Boron Yang lebih besar Karena memang Boron Di beberapa referensi Itu dibutuhkan Untuk Perekatan Pengikatan Hingga memang Si Bakal buah Tidak Mudah Rontok Nah, kawan-kawan Ini seperti Saya katakan bahwa Ini adalah sebuah upaya Mudah-mudahan Ini adalah upaya Yang baik Karena memang Ada upaya Yang Kelihatannya baik Tetapi adalah Kurang baik Yaitu adalah Paklo Dan saya sarankan Kepada kawan-kawan Untuk tidak melakukan Paklo Banyak kejadian Dari pakar-pakar Durian Yang melakukan Observasi Kemudian melakukan Percobaan Eksperimen Terhadap paklo itu Kebanyakan Memang berbuah Banyak Lebat Tetapi Itu dipaksa Dan pada akhirnya Pada saat akhir Manat kala Kita tidak memahami Untuk Treatment Perlakuan Pasca berbuah Itu biasanya Ada kematian Nah, oleh sebab itu Kawan-kawan Saya berharap Kepada kawan-kawan Untuk melakukan Hal yang terbaik Dan selalu sharing Dengan kawan-kawan Seperti saya Saya selalu sharing Baik melalui Facebook Youtube Bahkan kunjungan-kunjungan Kepada para-para pakar Durian Di seluruh Indonesia Dan itu Sangat membantu kita Walaupun saya Belum lama Dalam bidang Perdurianan Tapi Alhamdulillah Saya sudah banyak Saya mengunjungi Kepada kawan-kawan Yang berhasil Pada penatanaman durian Karena memang Tanaman durian Sebuah investasi Yang sangat luar biasa Bayangkan Bapak Sekali nanam Tapi panennya Ketiap saat kita Setiap tahun Tahun pertama Tahun kedua Itu adalah pemeliharaan kita Upaya kita Kemudian Tahun keempat Kelima Kenam Ketujuh Kedelapan Itu adalah musim kita Dengan pemeliharaan yang baik Mudah-mudahan Hasilnya juga akan lebih baik Nah kawan-kawan Itu saja mungkin Yang bisa saya sampaikan Kepada kawan-kawan semua Mudah-mudahan Apa yang saya lakukan ini Adalah menjadi bekal Untuk Bapak-Bapak Saya bukan menggurui Tetapi adalah berbagi Berbagi pengetahuan Dan pengalaman Apa yang dilakukan Oleh Teddy Kurian TGM Di Perkebunan Durian TBK Indah PAM Salam Durian Dari Kabupaten Tengamus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton